tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya mengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Karena itu, tadi-tadi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau. Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang. Terdiri dari satu kader demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari Partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari Partai sejak tahun yang lalu. Sedangkan yang non-kader Partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedangkan memintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo. Ajatan dan permintaan bukunan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bertangkutan sebagai talon Presiden dalam pemiliu 2024 mendatang. Jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali. Tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu, kudeta itu dari dalam, maksud kudeta dari luar. Terima kasih telah menonton!